selamat menikmati 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 amin ya masih dianggap tidur tidur sebelum masuk waktu selamat menikmati ada juga orang yang tidur setelah masuk waktu zohar nah masalah kita tidur yang sebelum masuk waktu tidur yang sebelum masuk waktu umpamanya katakan zohar ditidur sebelum masuk zohar jam 10 jam 11 dia tidur tahu-tahu asar dibangun kan luput tuh sholatnya itu sholat zoharnya dia kerenang udur udurnya kerenang tidur tidurnya sebelum masuk waktu dianggap udur ya dianggap udur sebelum masuk waktu catetannya sebelum masuk waktu tapi kalau udah masuk waktu dia tidur udah masuk waktu zohar katakan jam 12 dia tidur nah itu dibagi dua bisa boleh jadi dia yakin akan bangun sebelum waktu waktu zohar habis katakan kalau waktu zohar sekarang jam 3 dia bangun setengah 3 kalau orang yang semacam itu ya diakin nih diakin bakalan dia yakin bakalan semacam itu semacam apa semacam dia bangun sebelum habis waktu zohar dia yakin dia yakin sama sekali ya yakin tapi tahu-tahu lolos juga sampailah dia waktu-waktu asar jadi dianggap udur jadi dianggap udur meskipun setelah waktu setelah maksud waktu karena ada keyakinan bahwasannya dia akan bangun sebelum akhir atau sebelum luput waktu tersebut zohar tapi kalau dia tidur sebelum waktu eh sudah waktu sudah masuk waktu udah zohar katakanlah jam 12 dia tidur dan dia tidak yakin gak ada bakalan dugaan bisa bakalan gak ada zon gak ada kekuatan gak ada keyakinan bakalan bisa bangun sebelum sebelum waktu habis waktu zohar berarti dia punya keyakinan bakalan tidur bangunnya lewat dari zohar nah ini gak dianggap udur paham itu ya ini kalau bikin mau begini nih agak ribet kalau bikin jadi udur sebab tidur sebab nisian lupa nah sebab tidur ada dua sebelum masuk waktu dia tidur sebelum masuk waktu bangun udah lewat masuk waktu zohar tidur pahamnya jam 11 eh dia bangun jam 4 dia ninggalkan sholat zohar dianggap itu udur sebabnya tidur ini sebelum waktu masuk belum ada hitab taklib disitu udah ya udah nah sebab eh apa namanya hitab taklib itu waktu atau belum masuknya sabab sababnya sholat kadang masuk waktu dah terus kalau dia tidur setelah masuk waktu ada dua kemungkinan bisa dikatakan udur manakala dia yakin bahwasannya sebelum habis waktu zohar dia udah bisa bangun ya udah bisa bangun sama sekali artinya bisa melaksanakan sholat zohar di dalam waktu maka orang tersebut lalu lewatan padahal dia yakin kelewatan sama sekali nah orang tersebut dianggap mudur paham tuh ya nanti wajib kodok wajib kodok alal alat tarahi boleh berlambatan gak alal faur meskipun sunnah faurnya segeranya tuh nah sekarang kalau dia tidur setelah masuk waktu tapi gak ada zon blablabla yakin zon dugaan kuat bahwa dia akan bangun dari tidur tersebut dia tidur jam 12 pada waktu zuhur lewat lah dia sampai masuk waktu asar maka dia meninggalkan sholat zuhur berarti sholat aped dan tanpa udhur dia wajib kodok dia wajib segera dan wajib melaksan apa namanya mendaya gunakan seluruh waktunya itu dalam kodok begitu jangan dimain-main taruh dilambat-lambatan gak bisa sebab dia termasuk gairu gairu ma'adhur tidak dia mudurkan baik nisyan lupa mudur yang kedua sebab lupa sebab lupa ada dua macam ada sabab manhi sebab yang dilarang dikerjain ada sabab gairu manhi manhiin anhu yang tidak dilarang sebab yang dilarang dua kemungkinan ada larangan karoha makro ada larangan tahrim haram larangan makro seperti apa contoh main catur kasihkan main catur main apa lagi main-mainan di pokoknya sesuatu yang kita main sampai kita luput daripada sholat duhur umpam atau sholat lainnya maka dianggap ini tidak udhur ya sebab lupanya itu lupa yang memang yang apa yang memang sabab manhi sebab yang dilarang baik larangan itu karoha makro ataupun tahrim kalau makam tahrim di main umpamanya gak pelik pakai duit judi perhatikan perjudian itu gimar maka dihukumkan dia tidak ngudur apabila dia luput sholat dia wajib kobok wajib segera wajib sorpujami zamani dia wajib menggunakan seluruh masanya untuk mengkodok tersebut paham dia udah nah ada lagi nisyan lupa karena sabab garuman hiyin anhu yang tidak dilarang seperti umpamanya dia mengerjakan sesuatu yang mubah sesuatu yang mubah umpamanya dia kasihkan dengan pekerjaan dia sampai dilupai sambil lupa sampai sekali dilupai sampai sekali adhan biasa didengar kagak didengar sampai sekali tapi ini syaratnya sesuatu yang mubah bukan sesuatu yang manhiyin anhu yang dilarang maka dia andai kata meninggalkan sholat karena mudur ini nisyan dilupa sebabnya tidak dilarang oleh agama tentang hal itu pekerjaan itu tidak dilarang dia bekerja katakanlah bekerja saking dia bekerja melewatan waktu bekerjanya itu sesuatu yang mubah berarti dia meninggalkan sholat duhur dia dianggap mudur wajib kodok sunnah faur segera tapi boleh taruh berlambat lambatan sebab dia tidak sengaja berarti baik itu paham itu itu pembicaraan kita tentang tentang bahwa itu sholat yang luput di sholat itu saja dulu dah paham paham benar-benar paham nanti ada pembicaraan lagi murah atut tartib ala murah atil jamaah itu mesti ada ada murah atut tartib yang bi'odrin ala wayri udrin nah ini pembicaraan lagi ada lagi pembicaraan sampai disini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton youtube kami